Intro Lintas Benua kembali ke hadapan Anda Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah akan telusuri sejumlah aset seperti lahan maupun tempat yang dianggap milik pemerintah kota Banjarbaru Kepastian hukum pemilikan tanah selalu diawali dengan kepastian hukum letak batas Letak batas menjadi penting untuk memastikan batas lahan maupun tempat tersebut milik seseorang maupun pemerintah Demikian juga dengan sejumlah kawasan di Banjarbaru masih dianggap tidak bertuan terutama fasilitas-fasilitas milik pemerintah kota Banjarbaru yang masih belum memiliki kekuatan hukum yang kuat Demikian juga terhadap sejumlah aset yang ada di 33 SKPD seperti di Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang juga harus dibenahi Menurut Kabit Penataan Usaha Aset Daerah Kota Banjarbaru usai syukuran 10 tahun terbentuknya tenaga aset sekolah di Dinas Pendidikan sendiri banyak yang harus dibenahi dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah Terima kasih dari apa yang kami lihat yang kami pantau selama ini bahwa banyak berkenan dengan aset yang mesti kita benahi dan kita kondisikan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku dan berkenan dengan yang ada di Dinas Pendidikan ini masih banyak yang harus kita benahi dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah seperti itu Nah untuk sementara dari selatu dekade yang telah kita telah kita laksanakan ya ya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan Pemerintah Kota Banjarbaru sudah BTP 3 kali itu sebagai bukti bahwa penata usahaan aset di pemerintah Kota Banjarbaru sudah cukup bagus Menanggapi hal tersebut Kadis di Kota Banjarbaru Aswan membenarkan banyak pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan untuk tertib administrasi sesuai peraturan Ada harus ada penyerahan dari sekolah ke distrik Kemudian kita serahkan kepada DPPKD untuk penjatatan di kota Jadi banyak hal lagi yang kita perlu benahi di aset-aset di distrik ini Termasuk halnya juga dengan kaitan dengan anggaran Kadang-kadang kita di distrik juga Pencatatan aset sangat berpengaruh terhadap pelaporan peng-SPJ-an Jadi pembelian-pembelian barang yang sifatnya barang-barangan itu bisa misalnya mebeler dan lain-lain itu kan perlu dicatat Nah kadang-kadang ada keterlambatan-keterlambatan sehingga kesederuhan bisa menyebabkan kita menjadi lambat, paling lambat kadang-kadang di jenis pendidikan Hal ini untuk meminimalisir kekhawatiran adanya pinjam pakai terhadap lahan yang merupakan milik pemerintah kota Banjarbaru Rizmana, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!